Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaran pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Mau masukin imam, mau lanjutkan imam dari SD mau ke SMP itu bingungnya. Bingungnya saya takut kalau nggak ada yang bisa menerima imam di SMP yang lama. Dulu sempat kepikir anak saya itu mau saya masukkan ke yang soka khusus. Terus sama adik saya itu dibilangin anwaja ke SMP 10. SMP 10 itu bagus. Kita coba ke SMP 10 ternyata bagus juga karena pendampingannya yang luar biasa. Guru pendampingannya yang juga luar biasa juga terus didukung sama Bapak Kepala Sekolahnya yang luar biasa memfasilitasi anak yang berkebutuhan seperti anak saya. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Azizah disini sebagai guru pendamping khusus. Kita selalu libatkan anak berkebutuhan khusus dalam setiap kegiatan bersama anak-anak reguler yang lain. Seperti kegiatan diskusi di dalam kelas pun kita juga sering libatkan mereka dengan teman-teman reguler yang lain. Kita selalu pastikan bahwa mereka dapat teman di dalam kelas dan kita juga sosialisasikan kepada semua siswa yang ada disini bahwa mereka itu sebenarnya sama. Sama-sama belajar disini dan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kota Yogyakarta adalah salah satu dari beberapa daerah di Indonesia yang telah memiliki regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui Peraturan Wali Kota No. 47 Tahun 2008. Selaras dengan hal itu, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah menerbitkan regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2013. Di mana mengamanahkan bahwa setiap satuan pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Hal itu merupakan bentuk komitmen yang konkret dari Pemerintah Daerah dalam menintang lanjuti regulasi di atas dari Pemerintah Pusat dalam rangka memberi layanan akses pendidikan inklusif yang lebih luas dan merata bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Mengacu pada kebijakan tersebut, maka Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan membentuk unit layanan disabilitas yang bertugas sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif. Mungkin yang pertama kali kami lakukan adalah membangun stigma. Atau pandangan kami, para pendidik dan juga masyarakat sekolah terkait siswa berkebutuhan khusus. Bahwa siswa berkebutuhan khusus itu bukan merupakan kendala atau hambatan dalam proses pembelajaran. Untuk kegiatan cuci motor adalah upaya kami untuk memberikan kemampuan atau soft skill siswa supaya siswa bisa mempunyai pekal dalam mencari di dunia kerja atau bersaing di dunia kerja seperti itu. Sejak tahun 2012, daerah istimewa Yogyakarta telah mendeklarasikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif di wilayahnya. Pendidikan inklusif ini menggambarkan filosofi pendidikan dan sosial yang meyakini bahwa semua orang bagian berharga dalam kebersamaan masyarakat. Dimana semua anak berhak menyatu dalam sekolah yang sama tanpa memandang latar belakangnya. Program ini untuk yang kooperasi itu kenapa anak itu ke kooperasi kita untuk anak yang bukan khusus itu tujuan kami supaya anak itu bisa bergabung dan memberi kesempatan bisa bergabung dan bisa berinteraksi dengan anak-anak reguler. Nah kemudian awalnya itu dia sebenarnya gak mau susah banget untuk percaya diri termasuk Anwar itu. Dulu awalnya waktu sebelum ada kegiatan P5 itu kita bawa ke kooperasi untuk membantu berjualan. Waktu itu untuk mengembalikan uang belanjaan misalkan belanja Rp15.000 untuk butuhnya Rp5.000 kembaliannya berapa itu masih pikir itu. Tapi sekarang sudah Alhamdulillah dengan kerjasama kita sebagai guru, semua guru Pak Kepala Sekolah dan juga guru pendamping itu ternyata anak itu sudah bisa berhitung seperti itu. Dengan adanya pendidikan inklusif di Yogyakarta akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak. Meningkatkan kapasitas potensi, mengurangi hambatan belajar, dan membangun sekolah inklusif untuk semua. Diharapkan pendidikan inklusif ini dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas, peningkatan mutu, mengurangi diskriminasi, dan relevansi pendidikan bagi semua anak. Kita menyerahkan pendidikan yang berkualitas, tanpa diskriminasi itu intinya. Dan kita juga menyerahkan pendidikan yang mengakomodasi. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita terima di sini, kita berikan layanan, baik perencanaan, proses maupun penilainya, kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Di dalam kelas terdapat 7-10 peserta didik berkebutuhan khusus dengan guru pendami khusus yang mendampingi selama jam pelajaran setiap hari. Guru pendami khusus dapat melakukan kontrol penuh agar bisa lebih memahami karakter dan perilaku peserta didik berkebutuhan khusus pada saat jam pelajaran reguler. Inilah SMP Negeri 10 Yogyakarta, salah satu sekolah inklusif yang mampu memberikan layanan pendidikan yang disesuaikan oleh kondisi peserta didiknya. Setelah 12 tahun uji coba, SMP Negeri 10 Yogyakarta menemukan program paling efektif untuk proses belajar di kelas bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Terima kasih telah menonton!